menggunakan handphone Samsung J5 milik korban. Satu persatu adegan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka AD alias AF di Reka Ulang dihadapan penyidik polsek Siak Hulu dan JPU Jumat Pagi. Rekonstruksi kejadian digelar di lapangan bola perumahan ginting 1 desa Kubang Jaya, kecamatan Siak Hulu Kampar, di mana merupakan lokasi tersangka menghabisi nyawa korban dan sekaligus membuang tubuh korban setelah dihabisi tersangka dengan menggunakan batu cobek yang telah disiapkan pelaku di dalam kantong tersangka. Dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian, AD alias AF memperagakan awal mula aksi pertemuannya dengan korban hingga aksi pembunuhan yang dilakukannya terhadap Johanudin di adegan ke-6 terlihat tersangka memukulkan batu cobek tersebut ke kepala bagian belakang korban sehingga membuat korban jatuh tersungkur. Adegan yang kamu lakukan ini ada paksaan gak dari pihak kepolisian? Enggak pak. Enggak ada. Ini semua memang kamu lakukan? Suatu kejadian memunuhkan? Iya pak. Ini ada rekayasa tidak? Tidak pak. Jadi kamu memang ini yang kamu lakukan ya? Tidak. Dari rekonstruksi ini berapa adegan yang dilakukan oleh tersangka? Ada 20 adegan kira-kira yang diperlukan tadi. Itu di adegan keberapa nih pelaku menghabisi nyawa korban? Di adegan ke-6 tadi melaksanakan niatnya itu dengan menggunakan alat ulekan dari batu untuk pengilingan itu yang memang dia siapkan dari tempat bakso, warung bakso dan di bawah ditaruh di saku dan pada saat melewati jalan yang sepi tersangka itu mengeluarkan batu tersebut dan mengujam ke belakang tepuk korban. Dalam reka ulang ini tidak satupun pihak keluarga korban yang ikut menyaksikan. Dari Kampar, Antobadai melaporkan. Terima kasih.